Pemirsa Salon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dikenal sebagai pribadi yang rajin dan juga gemar membantu orang tua. Selain itu, di masa kecilnya, Laksamana Yudho Margono memiliki kegemaran, menggembalah bebek. Laksamana Yudho Margono, lahir 26 November 1965 di Madiun, Jawa Timur. Laksamana TNI Yudho Margono merupakan putra ketiga dari tujuh bersaudara pasangan Gondo Supono dan Murti Ningsi. Di masa kecilnya, Yudho Margono mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Garon I dan Sekolah Menengah Pertama I Balai Rejo Madiun dan SMA Negeri I Caruban. Yudho Margono kemudian menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut di Bumi Moro, Kemangan Surabaya. Oleh rekan-rekan semasa dulu, Yudho dikenal sosok yang cerdas dan pintar. Pak Waren ini rumahnya siapa ini? Pak Yudho Margono, teman saya masa kecil, teman sekolah SD, SMA SMP, teman sekolahnya bagus, cerdas, itu patut jadian, itu juga bagus. Teman ketika sekolah? Iya, iya, teman sekolah. Kesehariannya apa dulu? Kesehariannya senangannya? Kesehariannya senangannya si penelanasi, menelanasi, dius, dan nonton-nonton suka membagi orang tua, di sawah juga bisa, itu mempertangginkan orangnya, bapaknya bertanggung. Nama Yudho Margono pun hingga kini masih tercatat dalam daftar nama siswa di SMP Negeri 1 Balirejo dan diakui kerap berkunjung memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya di SMP 1 Balirejo. Beliau masuk di SMP ini Januari 1978, keluar matahari lulus 1981. Beliau sering datang ke Maksyun dan menyempatkan untuk berkunjung ke alam maternya, memberikan informasi, memberikan motivasi terhadap adik-adiknya, dan juga bapak-adik guru untuk selalu mengembangkan sekolah yang beliau cintai, SMP 1 Balirejo. Selain menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madiun khususnya, Laksamana Yudho Margono menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Andika Berkasa. Dari Madiun Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!